Jika kompresor tidak nyala Ketika kita on Ada bunyi Mendengung di bagian motornya Atau di bagian mesinnya Padahal listriknya Sudah terpasang Tetapi mesin tidak bisa Running Jadi Apa saja yang perlu Dicek dari kompresor ini Ketika mengalami Permasalahan seperti ini Yang pertama itu Yang harus dicek itu adalah Olinya Jika olinya ada Disini ada olinya Atau olinya kurang Ini harus diganti Supaya pelumasan pada kompresor ini Menjadi Maksimal Atau bisa untuk melumasi bagian pistonnya Yang kedua Pada Bagian motornya Kita cek untuk Kipasnya Jadi kita harus cek Bagian kipasnya terlebih dahulu Kita harus buka Ini Cover dari Kompresornya Di bagian filternya Di bagian filternya Motor Posisinya Lancar ya Tidak ada halangan Yang terakhir Kita cek Kapasitornya Kapasitornya dual Sementara Jangan lancar Sementara Sementara selamat menikmati oke ini menggunakan kapasitor 450 ya 25 micro ini 25 micro kita ganti ini ya kita ganti kapasitornya oke kita menggunakan kapasitor yang sama ya yang persis sama dengan kompresor yang ini yang ada baut ini ya supaya pemasangan di crankcase nya ini lebih mudah ya jadi harus sama seperti ini menggunakannya 25 micro juga nilainya kita coba pasang terlebih dahulu oke kita sambung ini posisinya dimana aja bisa ya karena ini gak ada polarity nya kompresor AC 450 volt ini jadi tidak ada polarity di kapasitornya oke pasang ini kita pasang satu lagi kita pasang oke coba kita cek ya jadi kapasitornya ini yang bermasalah ya yang bermasalah ya jadi harus diganti selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi masalahnya Ada di kapasitornya Jadi motor mendengung Karena kapasitornya Nilainya sudah Berubah ya nilainya sudah berubah Atau kapasitornya itu sudah mati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton